Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina dalam pidato perdananya di gedung MPRRI, Jakarta, Senin, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sebagai negara yang pernah dijajah, kata Prabowo, Indonesia harus solid membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia. Prabowo ingatkan pemimpin tak bekerja untuk diri sendiri dan kerabat, tapi demi rakyat Prabowo menjelaskan, selama masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo, sudah banyak mengirim bantuan untuk rakyat Palestina. Salah satu bantuan yaitu mengirim tim medis untuk bertugas di Gaza dan Rafah, Palestina. Prabowo menyatakan kedepannya Indonesia akan mengirim lebih banyak bantuan, khususnya rumah sakit untuk rakyat Palestina. Kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Sudah mengirim banyak bantuan hari ini, kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah. Dengan risiko yang sangat tinggi, dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak.